Dua hari lagi, tepatnya hari Selasa, mahkamah tertinggi di Malaysia akan memfonis tokoh oposisi Anwar Ibrahim. Anwar menanggapi santai meskifonis tersebut sangat menentukan karir politiknya di masa depan. Kasus yang membelit Anwar selama puluhan tahun diakini bermuatan politik. Masita Basiat berkesempatan berbincang dengan Anwar Ibrahim saat ia ke Jakarta beberapa waktu lalu. Berikut petikannya. Pak Anwar Ibrahim, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bersama, terima kasih. Ini kan perputusan pengadilan Anda kurang dari beberapa hari lagi, tanggal 10 Februari. Anda masih sempat jalan-jalan? Iya, ada beberapa perkara. Pertamanya, Pak Habibie ada urusan saya seperti family. Kemudian Mas Adi Sasono itu beritanya sakit, jadi saya harus juga ziarah. Di sini disebut berkunjung ya. Kemudian ada juga beberapa pesantren yang mau mendoakan dari saya ke sana. Jadi, sibuk. Sila itu Rahmi, sekaligus menggalang dukungan? Iya. Tapi saya tidak ada rencana yang lain, luar yang agak publik. Sebab, saya tidak perlu menjelaskan tentang kasus ini. Teman-teman di Indonesia itu banyak yang mengerti, faham. Sistem yang menekan dan kasus itu sudah berlanjutan puluhan tahun. Jadi, mereka agak di sini dukungannya kuat. Tak perlu saya untuk memohon dukungan lagi sebenarnya. Bagi orang yang sedang menunggu fornis sebuah hukuman, Anda terlihat begitu santai? Anda optimis dengan hal ini? Karena saya sudah lama lalui sistem yang pop-pop begitu ya. Kalau dalam mana-mana sistem pengadilan, tidak mungkin Anda dianggap tersangka tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa data yang boleh mendukung pendakwaan. Tapi saya kan lawan, saya kan menolak korupsi dan kezaliman. Dan apatah lagi, bila saya juga mengungkapkan kepentingan anak-anak Melayu, Cina, India, daya keadaan itu bersatu. Dalam keadaan di mana faham rasis itu agak meningkat. Dan tolerasi agama itu juga tercabar di negara. Artinya kasus yang menimpa Anda selama berpuluh-puluh tahun, sudah lama sekali berulang-ulang, ini menurut Anda dipolitisasi? Memang kasus politik, itu semua dia mengerti. Kalau persoalan saya di media Malaysia semalam, dia tanya, Pak Anwar ini, ya kami faham, kami mengerti, tapi bagaimana kalau Anda di penjara sekali? Saya bilang, ini jangan dikaitkan dengan kasus mau di penjara, itu penjara politik, itu urusan mereka. Seberapa optimis Anda percaya akan mengikuti jalur hukum putusan ini? Saya sudah lalui banyak, sudah ke penjara dua kali, dua tahun, enam tahun, sudah lapan tahun. Jadi saya mengerti sistemnya. Saya pernah jadi wakil Perdana Menteri untuk mendukung satu perubahan atau reformasi. Tidak sepenuhnya berhasil. Walaupun kita dapat urus ekonomi dengan agak baik, tetapi saya tetap harus positif, mendoakan, dan mengharapkan sesuatu yang rasional dan pertimbangan yang menurut hukum. Pak Anwar, ini menarik juga. Karena di Indonesia, kalau memperhatikan beberapa kasus politik belakangan ini, ada indikasi terjadi politisasi juga kepada beberapa penegak hukum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa yang Anda lihat di sini? Saya ikuti, tapi sekurang-kurangnya Indonesia saya dah reformasi itu. Tidak ada institusi yang boleh bebas tanpa diserang. Seandainya dianggap melanggar hukum ataupun korupsi, baik di mahkamah atau KPK atau lain-lain juga. Kerana media juga bebas. Ini tidak berlaku di Malaysia. Media itu semua dikuasai oleh aparat pemerintah atau partai yang pemerintah. Jadi oleh demikian, kita tidak dapat membuat analisa. Rakyat tidak perlu dihidupi ruang untuk mendengar kritikan atau teguran. Di sini kalau berlaku, belum tahu sama ada tersangka atau belum. Tetapi serangan itu bertubi-tubi. Sebab itu media yang bebas itu sangat asasi dalam mana-mana negara yang agak civil dan civilized. Artinya Anda melihat bahwa proses demokrasi di Indonesia ini lebih baik daripada Malaysia? Ya, manakala sistem dan institusi itu ditegakkan. Dan ada ruang untuk media dan partai dan civil society membuat teguran terbuka, itu memperkukuh institusi. Walaupun mungkin belum cukup mantap atau matang dalam pembentukan sistem demokrat. Tetapi ini jauh lebih maju. Kalau di dunia Islam, saya hanya tahu Indonesia dan Turki. Yang lain itu masih merangkak, itu mau mencari penyelesaian tentang sistem demokrasi yang lebih utuh. Sebagai seseorang yang sudah berpengalaman di bidang pemerintahan, Anda melihat kita punya pemimpin baru, Presiden Joko Widodo. 100 hari lebih sudah masuk pemimpinnya. Anda mengikuti bagaimana Anda melihat kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo? Ya, saya harus lebih beratah hati dong untuk memberikan pandangan. Tapi saya tertarik karena isu kepedulian terhadap permasalahan rakyat. Itu bagi saya pimpinan ini. Diperlukan ketegasan. Baik. Terakhir, apa harapan Anda yang ingin Anda lihat dari Malaysia dan juga dari Indonesia untuk paling satu tahun ke depan? Harus, saya ini terlalu manusiawi. Kalau itu pertimbangannya kemanusiaan, baru ini malah dalam sidang Islam kita pun tema kita itu rahmatan lil'ala ini. Harus agama itu sendiri harus memberikan pertimbangan kepada pertimbangan kemanusiaan. Kepada Muslim, kepada Kristen, kepada Budi, sindik. Jadi membawa suatu mesej rahmat, kebaikan dan hentikan ini keborokan sistem, penindasan rakyat, pengaut keuntungan berlebihan, korupsi yang telah melebar menjadi sebarah yang akhirnya menikam negara itu sendiri. Hal-hal lain ini saya harap ada komitmen untuk bawa perubahan. Termasuk untuk melihat perubahan dalam mungkin proses hukum Anda. Ya, itu harus. Harus. Maksudnya, jangan air done. Artinya tapi masih optimis bahwa Anda tidak akan kembali ke penjara, Pak Anwar? Saya optimis, tapi saya mengerti sistemnya. Baik. Jadi, saya terima. Saya optimis tetapi saya redha dengan kenyataan kerana saya tidak mahu kompromi dengan kezaliman dan korupsi. Terima kasih telah menonton!